Jadi gini, kami tadi sebetulnya akan ke depan menemui teman-teman yang berdemonstrasi sebagai memang warga negara Indonesia, mereka harus kami temui. Tapi memang setelah dipertimbangkan oleh tim bahwa dari faktor situasi lapangan, ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana. Kami terbuka untuk menerima perwakilan mahasiswa dan buruh yang demikian menerima orang untuk hadir dan menyampaikan aspirasi ke dalam. Soal rapat tadi kan teman-teman juga sudah liput bahwa hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada yang baru, karena kan kalau Undang-Undang itu kan disahkannya baru sah dalam paripurna. Jadi sepanjang belum ada paripurna kan tidak sah, oleh karena itu aspirasi dari teman-teman yang berdemonstrasi di depan akan kami serap, kami tampung dan kami sampaikan. Mungkin itu teman-teman. Artinya akan membuka audiensi hari ini juga? Iya, hari ini kami membuka audiensi ya. Sebetulnya sih, umur HP kami, Instagram kami, Twitter, media sosial juga terbuka menampung aspirasi dari masyarakat. Bang, tadi keluar dininta pimpinan DPR atau bagaimana? Ya, biasa tradisi di kami, ya kalau ada demonstrasi kami harus menerima dan menemui. Bukan kali ini saja kami menemui demonstran ya, bahkan setiap ada demo saya cek ke Pak Satyo nih, Kapolres mana Pak Satyo ya. Ke teman-teman, bos itu perlu ditemui nggak? Kalau perlu ditemui sepanjang kami ada di sekitar Senayan, kami kembali ke kantor untuk menemui. Jadi bukan hanya demo kali ini, setiap demonstrasi harus ada anggota DPR yang menemui. Dan kami siap. Pak Habib maunya memastikan Pak, berarti hari ini tidak ada pengesahan RU Kering Baru Pak? Ya, Anda lihat sendiri tadi kan, tidak korum, maka tidak ada pengesahan. Di kamis ini memang tidak ada pengesahan? Iya, tadi lihat tadi ya. Oke ya, cukup. Cukup. Yuk, yuk, yuk. Terima kasih.